Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa salib kayu di hutan jati ini Salib yang selalu menjadi sumber kepercayaan, iman, harapan, kasih dari setiap pengikut Kristus Orang-orang Kristiani Dan hari ini gereja merayakan pesta salib suci, Holy Cross Saya teringat bagaimana seluruh kebangkitan Tuhan harus melalui salib suci ini Behold, behold, the wood of the cross Which is hung for salvation O come, let us adore him Behold, behold, the wood of the cross Which is hung for salvation O come, let us adore him Lihatlah kayu salib ini, kayu salib yang suci Di mana tubuh Kristus tergantung di situ Mari semua kita datang untuk menyembahnya Untuk memuliakan dan memujinya Karena dengan salib itu Yesus menepus kita semua Saudara-saudari yang terkasih sekali lagi Hari ini merupakan pesta salib suci Saya mengucapkan selamat pesta Untuk para Romo Bruder yang berlindung di bawah Urdo Salib Suci atau OSC Yang di Indonesia berpusat di Bandung Salib suci ini kadang-kadang membuat kita Sungguh-sungguh mendapatkan inspirasi Kekuatan hidup Dan Injil hari ini Bicara tentang Yesus yang berdialog dengan Nikodemus Nikodemus adalah seorang ahli Taurat Dia seorang parisi yang sudah teruji dalam mendalami kitab-kitab Taurat Para nabi dan hukum-hukum Maka saudara-saudari yang terkasih Karena dia rendah hati Sungguh mau mencari kebenaran Dia menghadap Yesus Untuk mendapatkan wejangan-wejangan khusus Yesus mengatakan Siapa yang dapat pergi naik ke atas Dia yang sudah pernah di atas Dan turun ke dunia Yaitu anak manusia Maka sebagaimana Musa Dengan ularnya yang ditinggikan di padang gurun Untuk membawa keselamatan Ketika waktu itu Orang-orang Yahudi kenatulah Mereka digigit ular Dan hanya bisa sembuh Dengan ular tembaga Yang ditinggikan di padang gurun Demikian juga Anak manusia harus ditinggikan Saudara-saudari yang terkasih Yesus mengingatkan Nikodemus Tentang ajaran-ajaran perjanjian lama Supaya Nikodemus memahami makna salib Supaya Nikodemus memahami Bahwa yang akan datang ke surga pertama Adalah yang turun dari surga Yaitu anak manusia Yang menjelma menjadi manusia Yesus sendiri Yang membawa kita Membuka pintu keselamatan Bagi kita semua Termasuk Nikodemus Maka salib itu Tidak bisa dipisahkan dari Hidup orang-orang Kristian Saudara-saudari yang terkasih Saya mempunyai pengalaman Banyak keluarga Yang tidak selalu harmonis Saya mengenal satu keluarga Yang ketika saya menikahkan Mereka semangat sekali Mereka merasakan bahwa Ini jodoh saya Orang ini benar-benar Orang yang diberikan Tuhan pada saya Pada saat nikah Tetapi ketika punya anak Punya kesulitan-kesulitan hidup Ada perampingan di perusahaannya Sehingga pekerjaannya harus hilang Karena dia di PHK Maka dia mulai merasakan Tekanan-tekanan itu Salib-salib itu Mereka kemudian sering bertengkar Karena sumbernya masalah ekonomi Kemudian ada tuduhan Orang ketiga Saling menuduh Dan mereka pun Tidak bisa menyelesaikan itu Akhirnya Kata apa yang keluar Cerai Kata apa yang keluar Pisah Kita sudah tidak tahan lagi Hidup bersama Itu suatu Jalan pintas Yang tidak dipikir panjang Dalam satu keluarga Kristiani Pemali mengatakan Cerai Pemali mengatakan pisah Karena sudah disatukan Seumur hidup Maka saudara-saudari yang terkasih Ketika pasangan itu menemui saya Saya hanya bercerita kepada dia Mereka Yaitu bahwa Ingat bacaan tentang perkawinan di Kana Kalau perkawinanmu sudah terasa kecut Hambar Seperti air yang tidak ada rasanya Maka Pergilah menghadap Maria Pergilah menghadap Yesus Pergilah menghadap salib Bagaimana Yesus di atas salib Dan disitulah Air yang sudah tawar akan dimaniskan Diubah menjadi anggur lagi Dan keluargamu Akan merasakan penghiburan Kekuatan Walaupun kesulitan Masih tetap dihadapi Dan memang harus dihadapi Karena ketika kamu berhasil menghadapi Satu kesulitan Kamu semakin didewasakan Maka kemudian dia pulang pasangan itu Mencoba Novena Tiga Salam Maria Untuk mendapatkan pekerjaan Entah istrinya Entah suaminya Kemudian Ketika Novena Sembilan kali Sudah selesai Mereka Novena lagi Untuk mendapatkan pekerjaan Karena sumber percekcokannya Sekalau dirunut-runut Adalah karena Kesulitan ekonomi Ada PHK Ketika terjadi krisis Maka pelan-pelan Mereka Mengungkapkan Semua itu Kepada Bunda Maria Dan Ada Kenalan mereka Yang mempunyai Perusahaan Artinya pekerja Di perusahaan Yang membutuhkan Tenaganya Apalagi dia Lulusan dari Perkuruan tinggi swasta Yang dicari-cari Yaitu Akademi Teknik Mesin Indonesia di Solo Maka saudara-saudari Yang terkasih Dia kemudian Mendaftarkan Diterima Dan kemudian Karena ketekunannya Dia dipercaya Di perusahaan itu Kemudian menjadi besar Menjadi besar Bahkan kemudian Dia setelah beberapa tahun Mendirikan Bengkel sendiri Yang diacu Atau dipegang Oleh sahabatnya Sementara dia Belum kuat Harus menopang Perintisan Bengkel itu Dari gaji Dimana dia Bekerja Tetapi dia Konsisten dengan Pekerjaannya Dan kemudian Salib itu Ditatapnya Dengan senyum Keluarga itu Sekarang mempunyai Tiga anak Dan anak-anaknya Semakin mandiri Dan mereka Merasakan Bersyukur Kalau Mereka diajak Ke belakang lagi Melihat Semacam Rekoleksi Mereka bisa Mentertawakan Masa lalunya Sumber ekonomi Sumber pengangguran Karena gengsi Karena Tidak mau Mengakui Kelemahan Maka saling Menyalahkan Kemudian Mereka lupa Salib Lupa Bunda Maria Lupa Yesus Yang sudah bangkit Yang selalu Memberi jalan keluar Dalam setiap Permasalahan Dan mereka Menemukannya Salib Sumber bahagia Walaupun terjadi Ketidakadilan Penderitaan Tetapi Di balik itu Adalah Kebangkitan Saudara-saudari Yang terkasih Behold Behold The wood Of the cross Which is hung For salvation So come Adore him Mari kita Menyembah Salib Apalagi Yang tergantung Di salib Yang nampaknya Manusiawi Lemah Tetapi Di balik itu Dengan mata iman Adalah Kekuatan ilahi Yang mampu Menahan Penderitaan Manusiawi Dan Memberikan Kerahiman Kepada setiap Orang Yang putus Asa Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman Han Hehehe Hehehe Terima kasih.